Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel aku pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya teman-teman bagaimana merawat soliter cupang kesayangan teman-teman jadi kemarin tuh ceritanya saya itu nyumba gosok gosok toples soliter ini toples dua liter ini dari plastik ini ya itu saya gosok pakai ini biasanya saya gosoknya pakai kain yang halus seperti ini ya Nah itu waktu itu karena kondisinya dia lumutnya banyak jadi kalau pakai ini tuh agak lama inisiatif pakai ini nih sederhana sebelumnya nggak pernah pakai ini jadi ini busa filter ya busa filter saya gosok toples ini pakai ini hancur bro jadi isinya jadinya beret-beret ya ini bisa kelihatan nggak ya di kamera contohnya kayak gini mungkin enggak kalau kelihatan tuh ada garisnya ya teman-teman bisa lihat ada garis-garisnya Nah kenapa Bang bisa kayak gitu jadi salah ya harusnya kalau toples kayak gini jangan pernah gosok pakai ini apalagi kalau yang ini bolehlah kalau untuk yang ujung-ujung ya di bawah dasar itu ya kalau bisa bisa Nah apalagi yang ini ini kasar banget ya Nah ini saya akan coba bantu teman-teman kalau kaisaran ke teman-teman ya kalau ke teman-teman mau membersihin toples ini pakailah kain seperti ini atau kain kaos atau apa yang lembut ya itu lebih bagus nggak papa ada masih ada dikit apa namanya lumutnya itu nggak papa nggak masalah yang penting enggak baret ya jadi sayang banget tuh saya udah jaga toples ini agak lama ya setelah 2 tahun kayaknya Oh satu tahun di satu tahun satu tahun saya pakai toples ini dan itu masih bagus tuh masih bening baru saya pakai ini langsung jepel ya langsung baret-baret ya kemudian ini nih contohnya juga ini kalau teman-teman mau bersih ini bisa pakai ini masih aman ya karena dia agak keras ya bahannya ya dan dia jadinya nggak baret jangan pakai ini pakai ini langsung baret tipis sih sebenarnya kalau nggak apa-apa ini aman di ujung-ujung sini nah oke gitu ya Nah kalau yang ini bagaimana bang ini sama ini sama seperti kita merawat soliter yang pakston itu ya tuh bisa pakai inilah di ujung-ujung sini bagian pojoknya ini tuh langsung hilang enak kan hilang atau pakai ini kayaknya bisa tuh langsung yang bersih ya kalau pakai kain gimana Bang sungai apa enggak masalah itu bagus cuman kain ya teman-teman agak berat aja sih kalau bersihin yang krak-kraknya ini ya sini krak-kraknya agak berat tuh bisa sih sebenarnya hilang cuman teman-teman punya butuh tenaga istra kalau teman-teman cuma punya satu soliter satu sampai sepuluh lah 10 masih enak nah di atas itu udah 20 100 tuh pasti pegel ya kalau pakai ini ya nah mau pakai ini nggak masalah ini jadi dia lumayan keras bisa pakai ini itu nggak bakalan ada garisnya enggak enggak ngebaret ya dia ya masih aman masih aman kita lagi coba kita kosok-kosok di sini ya nah kita bersihin dulu ini masih aman ya oke tuh nggak ada nggak ada baretnya ya coba mungkin kameranya harus ganti ini kurang bagus ya 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 kalau dari pengamatan saya itu enggak ada baret ya masih bening mulus di kalau pakai ini masih aman nah terus kalau soliter kaca gimana Bang saya nggak lagi nggak punya soliter kaca jadi saya adanya ini akuarium ini mereknya itu IQ dari Candila ya IQ Candila yang bending ini dulu saya Kak saya pakai untuk ikan cupang saya yang giant yang gede banget ya nggak gede banget sih sebenarnya nah ini kalau soliter kaca seperti ini teman-teman bisa pakai yang kayak gini ya itu nggak masalah nggak bakalan baret ya kecuali teman-teman kena ini ya nih hati-hati ini kan ada besinya nih udah rusak ya sikatnya sikatnya Nah kalau kena besinya ya otomatis baret ya Iya hati-hati ini masih kuat kalau kaca itu dia lebih tahan goresan ya daripada yang Mika ini Mika atau akrilik ini jadi kalau pakai ini enggak masalah pakai ini juga enggak masalah ya bagi untuk noda-noda yang membandel kerak-kerak gitu nah ini juga bisa duduknya Hai nah Bang bagaimana kalau krak yang ada di soliter ini gimana bersihnya Bang kalau yang di soliter kaca ini saya pernah kasih videonya itu pakai cairan yang namanya itu tetaniknya dia itu kolontur jamur jadi kalau krak yang ada di sini itu biasanya tuh jamur ya nah kalau yang ini dari sini saya belum pernah nemu jamur ya padahal kondisi Hai kondisi toplesnya kayak gini ya padahal ya Cuman ini enggak ada bekasnya loh cuma saya lap doangnya lagi ya mungkin kayaknya sih pakai lap ini aja bisa hilang ya ini ini ada bekasnya ya kayak kerak gitu ya itu kalau saya gosok pakai ini aja hilang ini lumayan ada pertanyaan Bang gimana kalau ada kerak dari daun ketapang bersihnya gimana kalau di soliter juragan toples ini pakai ini aja ya pakai ngabusa filter ini bisa ya bisa hilang ya nah kecuali keraknya beda ya saya belum tahu kalau keraknya yang di tempat teman-teman seperti apa kalau saya sih masih bisa hilang ini padahal udah lama banget karena saya cuci nih oke ya seperti itu jadi intinya saya ingin awet pakai lah alat pembersih yang sesuai ya oke jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan subscribe dan jika jika suka dengan video ini silahkan like serta jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain salam akwa bilo